Oke, selamat datang kembali di Indonesia Morning Show dengan Alia Zain. Halo Kak. Yup, let's cook. Pagi ini kita akan masak, butuh sesuatu yang ringan tapi mengenyangkan, tapi guri-guri, tapi asin-asin. Oh, apa itu? Asiknya apa tuh? Nah, aku mau buat makanan yang pokoknya ada bersema udangnya. Oh, apakah itu namanya? Tebak, Kak. Shrimp, what? Pasti kalau udang. Wah, pengen tau nih. Ya, aku mau buat shrimp roll with Hong Kong sauce. Hong Kong sauce? Yup. Oke, ini bahan-bahannya apa aja Alia? Kamu sudah siapin semua di sini? Iya, mau langsung kita mulai aja, Kak. Langsung kita mulai dong. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk membuat shrimp roll-nya. Shrimp roll alias, sebenarnya shrimp roll itu ya lumpia, tapi karena kalau nyebutnya shrimp spring itu susah ya. Iya. Shrimp roll langsung. Apa aja udang ini? Kita masukkan daging ayam yang udah aku giling. Oke. Lalu, lalu? Setelah itu juga ada, nah ini udangnya kita potong dulu, Kak. Kecil-kecil. Iya. Untuk udangnya sendiri yang kamu siapin itu udang namanya adalah udang... Udang jerbung. Udang jerbung. Ya, kalau misalnya memakai udang peci juga boleh. Emang tergantung selera gitu kan, biasanya. Sukanya udang dengan udang apa. Karena udang yang gede juga ada, kan? Iya. Ini, oh ini belum kamu apa-apain ya? Maksudnya belum direbus, belum diapa-apain ya? Belum. Pokoknya tinggal, yang penting cuci bersih. Terus, Kak Ben juga boleh bantu potong-potong kok. Oke. Pakai ini agak besar ya? Oke ya. Gak apa-apa. Harus pakai ini nih, bentar. Ini mana? Ini kita potong kasar aja. Kenapa? Oh, saya harap tangan. Kamu ngambil ini ya? Kamu potongnya, apa namanya, besar-besarnya bebas ya? Iya. Biar masih kerasa udangnya, Kak. Oke. Ini cemilan sih sebenarnya. Cuman, kadang-kadang biasanya kalau kita lagi makan di restoran pun, kita pesen makanan, kita tahu yang kita pesen mungkin agak sedikit lama. Biasanya kan appetizernya, Mas, apa namanya, shrimp roll-nya duluan dong, atau shrimp roll-nya duluan gitu. Iya. Karena dia bisa jadi appetizer. Cocok banget ya pokoknya kalau misalnya di rumah, sambil nonton, makan. Oke. Yang aku baru tahu ternyata ada ayamnya juga ya. Di adonannya nanti ya. Oke. Sebenarnya, kalau aku sendiri, ini agak sedikit kayak alergi gitu. Tapi biasanya kalau misalkan udang yang bersih, makanya pilihan udang yang segar tuh penting banget untuk dimasak. Karena kalau enggak, buat yang seperti aku ini kadang-kadang suka jadi sedikit alerjik gitu. Oh, jaman, Kak. Dulu aku juga alergi udang. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba aku langsung kabel sama udang. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Kak, ini udangnya udah cukup. Cukup. Sekarang aku mau cok dulu bawang putihnya. Ini aku bantu juga. Oke, boleh. Ini dicok, bukan digeprek gitu kan ya. Digeprek dulu baru dicok. Oh, I see. Biar lebih mudah. Bajanya enggak pernah. Takut becanya malah rusak. Iya, satu. Eh, terubangnya. Ini boleh diiris secukup dulu baru dicok. Iya. Seperti ini. Perang kecil? Perang lebih tipis? Iya, dia harus agak halus. Halusin lagi ya, Kak. Iya. Habis itu nanti kita siapin. Ini minyaknya mau dia nyalain atau dia nyalain? Sebentar lagi. Sebentar lagi, Kak. Karena kan kulit lumpia itu tipis. Jadi kalau misalnya kita panasin minyaknya terlalu lama, dia akan kulitnya udah mulai coklat, tapi isinya belum matang. Karena memang yang paling benar, supaya kulitnya agak kemasan gitu. Kalau terlalu hitam, terlalu gosong, terlalu matang juga kurang asik ya? Iya. Nah, ini bawang putihnya kita masukkan ke ayamnya. Tapi secukupnya aja. Oh, supaya rasanya juga tidak terlalu mendominasi ya? Iya. Kita sisihkan. Setelah itu kita masukkan mixed vegetable. Iya. Mau diaduk? Boleh. Juga ada tepung sagu. Nah, tia-tia, Kak. Biasanya suka lompat-lompat dia. Dia aku aduk ya? Iya. Terus ini juga ada kecap asian. Kita kasih secukupnya aja. Oke. Sep. Aku mau kasih dua sendok deh, biar pas. Dan minyak wijennya, satu sendok aja. Ini nih yang bikin wangi nih, yang rasanya bikin gurih. Iya, benar, Pak. Iya, memang kalau biasanya rata-rata Chinese food itu intinya suka pakai minyak wijen itu ya? Iya. Nah, sama yang terakhir nih, Kak. Wajib banget. Garam. Pasti kan kalau kita masak itu pasti dikasih garam. Iya, segitu cukup. Cukup. Karena kan dia udah berubung, Bu. Iya sih. Nah, ini aduk yang rata, udah rata, Pak? Coba. Coba makan udang mentah. Oke. Sudah? Sudah rata? Sudah sih, kurang lebih. Sudah ya? Kurang lebih sih udah. Supaya juga nggak boleh terlalu keras, karena nanti daging udangnya jadi agak hancur gitu. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita langsung buat aja. Aku siapin kulit lumpianya. Kak Ben juga mau dibuat? Boleh, aku lihat dulu. Oke. Biasanya kalau udah bisa keterampilan tangan nih, agak diragukan di tanganku nih. Tapi nggak apa-apa, kita lihat nih. Oke. Sudah dibuka gitu. Oke. Ini aku segini cukup ya? Iya, cukup. Ini kita taruh ke kulit lumpianya. Nah, Kak, untuk misinya nih, biasanya Kak Ben kan suka serba lebih gitu kan? Oh, sudah hafal kamu ya? Sudah hafal banget. Jadi kita isi secukupnya aja, Kak. Karena khawatir lama matangnya. Oh, makin banyak? Iya sih. Iya. Sangat takutnya makin banyak, warnanya udah cukup, warnanya kemasan, itu dalamnya masih belum matang gitu ya? Iya. Itu apa, Alia? Nah, ini aku udah siapin, ada perekatnya. Ini tepung terigu dan air yang dilarutkan. Oke. Tepung terigu, air. Ini aku kasih lihat dulu ya, seperti ini. Ini tepung terigu, dimasukin di air. Udah, that's it itu doang. Nggak pakai garam, nggak pakai apa-apa ya? Nggak usah. Itu hanya untuk sebagai parkat, Kak. Oh. Oke. Setelah itu kita lipar. Ini satu. Misalnya tuh gini. Ini nggak apa ya, agak sedikit sini? Nggak apa-apa. Ini nggak boleh terlalu banyak, kata Alia. Takutnya. Iya. Takut lama matang. Takutnya lama matangnya. Ini cukup? Apa ketebelan? Direpain. Oh, gini? Iya. Setelah itu kasih telur puyuh, Kak. Oke. Sini cukup? Oke. Kamu udah panasin intinya? Sudah. Silahkan dipanasin. Nah, aku mau goreng sis mineralnya. Ini langsung di... Oh, ini dipakai perkat dulu ya? Iya, perkat. Itu dia. Perkatnya pakai ini, apa kali ya? Nggak apa. Ini minyaknya nggak panas juga nggak apa-apa ya, Kak. Karena kalau misalnya terlalu panas, dia akan menjadi coklat di luar, tapi dalamnya nggak matang. Oke. Nah, nanti abis ini siap-siap nih. Karena abis ini kita akan kasih tahu cara bikinnya dan juga seperti biasa, bahan-bahannya untuk shrimp raw with Hong Kong sauce. Wih. Alia Zain version. Ini di atas ini untuk perkatnya? Nggak, di sampingnya. Oh, di sampingnya. Oke, Bu Guru. Nah, sambil lunggu goreng, Kak, Kak Bin boleh jagain goreng nggak? Boleh, aku jagain. Aku mau buat Hong Kong sauce-nya. Hong Kong sauce-nya. Ini juga penting banget. Sambil aku liatin ya. Iya. Itu harus dibalik-balik ya, Kak. Oke, oke. Sesaat. Sudah, aku kayaknya jalanin ini dulu nih tugasnya. Oke deh. Karena takutnya. Lepin dianya gosong. Oh, iya. Panas. Ini siaga di ini. Bersih dijagain soalnya supaya tidak copot. Ini ada lem yang kurang minit. Tidak apa-apa sih? Merekat. Ya. Kita kasih sedikit minyak. Oh. Oh, ini untuk proses Hong Kong sauce juga masih harus dipanasin lagi ya? Iya. Yang punya aku nanti shrimp roll-nya mungkin kalau misalkan sempat aku bikin. Tapi kalau enggak, nanti aja. Nah, siap-siap. Nanti abis ini kita kasih lihat ini adalah bahan-bahan dari shrimp roll with Hong Kong sauce. Sambil nungguin lumpia yang ada 1, 2, 3, 4 ini matang. Silahkan langsung di-capture aja pakai smartphone. Please. Nah, ini Alia lagi nyiapin sekali lagi Hong Kong sauce-nya. Karena juga sauce-nya ini salah satu part yang paling penting nih. Banyak makanan ya kadang-kadang. Dish-nya biasa aja. Tapi karena sauce-nya yang luar biasa jadi kayak wuh. Enak banget. Kayak cakwe. Nah, ternyata Chinese food semuanya pakai sauce ya. Ya kan? Cakwe pakai. Terus juga paksit goreng pakai sauce juga. Dan udang ini, Kak, kalau menurut aku ya. Aku tuh kan suka buat udang sekarang. Jadi menu apa aja tuh cocok menurut aku pakai udang. Iya. Iya enggak sih? Benar, benar banget. Dan ini adalah apa bahan-bahannya mungkin? Nah, tadi aku udah masukin purit tomat. Kejap Inggris, bawang putih, dan kita semua ngeladanya sekarang. Iya. Oke. Nah, nanti setelah Hong Kong sauce-nya jadi, kita akan lihat hasilnya seperti apa sambil nungguin yang ini matang. Karena sebenarnya kita juga sudah menyiapkan shrimp roll-nya yang udah matang. Oke. Karena ini kan kita bikinnya slow cook ya Alia ya. Iya. Karena kalau terlalu besar apinya dan juga terlalu panas, nanti takutnya jadi gosong. Oke. Ini sepertinya sudah ada yang di-plating sama kamu nih. Udah dong, Kak. Sambil nungguin yang itu? Iya. Chef-nya dong harus sambil sauce-nya. Tapi kan belum jadi. Oh iya oke. Oke, kita tungguin sampai jadi. Kita tunggu dulu ya Hong Kong sauce-nya sampai jadi. Sabar, sabar, sabar. Itu garam. Garam. Dicampur dengan disini ya. Iya. Tuh, wangi ya, Kak. Ini kalau pagi makanan ringan banget sih. Iya. Dan cocok-cocok banget sih buat semilanya, sampai di kabin bilang. Ini lagi nonton, lagi nongkrong, ya kan? Ya, ini kita tungguin gak dia mendidih. Iya. Wangi kicap Inggrisnya udah berasa banget ya, Kak? Banget, banget, berasa banget. Oke. Kayaknya udah ya, gak berasa terlalu lama juga, kan? Udah, gak berasa terlalu lama. Sekarang kita plating. Kamu perlu apa? Aku perlu sendok. Sendok. Kita cari sendok. Pakai ini gak berasa ya. Bentar. Kak Ben, udah gak jadi, Kak. Kenapa? Udah selesai. Sebahaya hati-hati loh. Iya. Terlihat panas. Bisa? Udah. Cukup? Oke. Oke, ini dia. Shrimp roll. Ini dia, shrimp roll with Hong Kong sauce. Ala Aliazain. Aliazain. Langsung kita coba. Kita cobain ya. Iya. Jadi seperti ini. Oh, masih hangat ini. Walaupun baru dibikin. Ini sempurna banget. Celupin di situ. Gimana? Enggak. Tunggu ya, you know. Crispy. Nah, dalamnya ini penting banget. Karena kita potongan tadi si udangnya juga gak hancur banget. Kasih diaduk juga gak terlalu hancur. Masih kerasa ya. Masih kerasa. Dan karena pelan-pelan masakan Aliaz slow cook, jadi ya agak raw mentahnya itu emang masih kerasa banget. Jadi kayaknya segar banget. Plus ada sayur-sayur di sekelilingnya. Dan ini pedas ternyata. Ini enak banget. Alia, sambil aku coba lagi, thank you banget. Semoga lagi, kakak. Oke, thank you Alia. Usainya kita akan lihat apa-apa ini peristiwa yang menjadi trending di media sosial. Pastinya hanya di sini, di Indonesia Morning Show. Wah, aku kabur. Terima kasih telah menonton.